Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengaku siap mengikuti keputusan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan nasib Dr. Terawan Agus Putranto. Penegasan Jenderal Andika itu disampaikan langsung di hadapan IDI. Mohon pertemuan Panglima TNI dengan IDI ini dibagikan melalui akun Youtube Jenderal Andika Perkasa pada minggu siang. Selain memperkenalkan kepengurusan baru IDI, pertemuan ini juga membahas nasib Dr. Terawan yang telah diberhentikan keanggotaannya dari IDI. Jenderal Andika Perkasa juga sempat mempertanyakan izin praktik Dr. Terawan di RSPAD Gatot Subroto. Ya Dr. Adip kan tahu sendiri lah, kalau kita kan selalu berpegang pada peraturan perundangan. Jadi IDI sebagai institusi juga punya kewenangan yang sudah embedded, sudah melekat di dirinya sejak didirikan. Dan menurut saya itu yang juga menjadi satu hukum atau peraturan perundangan sendiri di internal. Dan saya menghormati, kita ikut, tinggal nanti kami apa yang harus kami lakukan. Misalnya keputusan apapun IDI, apakah itu berpengaruh terhadap misalnya izin praktik Dr. Terawan di RSPAD. RSPAD, kalau soal keanggota kan beliau tidak lagi aktif. Tapi sebagai dokter yang juga praktek di rumah sakit kami, itu pun juga akan kita ikut aturan. Siap? Terutur Adip? Iya.